Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto Ini Mas Yanto ada di Bursa Mobil TVRI Manyaran, Semarang ya bos Nah ini kemarin ada pertanyaan Mas gimana ngilangi suwir-suwir Yang ada di kaca depan setelah saya amplas Nah itu untuk perhatian kawan-kawan Sesanggih apapun Sehebat apapun Kalau kaca depan anda diamplas Itu pasti rusak Itu nomor satu saya katakan itu pasti rusak Jadi untuk mengembalikannya itu lebih sulit Karena proses pengamplasan itu Walaupun seharus apapun untuk finishingnya Untuk penyelesaiannya biasanya tidak bisa sempurna Kalau penjeningan atau kawan-kawan semua ingin Mengatasi Kalau sudah rusak gara-gara Wipernya harus terlalu dalam Baratnya ya anjeningan harus ganti aja Lebih baik mahal sedikit Tapi hasilnya bagus daripada anda Spekulasi Dibawa ke tukang poles Dengan cara diamplas Pasti rusak Itu saya katakan sekali lagi pasti rusak ya Karena hasilnya untuk jangka panjang tidak akan nyaman Jadi kalau untuk saya sendiri pribadi Kalau untuk pembersihan kaca yang gores wiper Selama barat itu masih bisa diatasi dengan dipoles Itu cukup dipoles Tapi kalau memaksa untuk diamplas Saya tidak berani memberi garansi Karena hasilnya tidak bisa sempurna Itu untuk perhatian sahabatku semua pencinta otomotif Atau yang punya mobil kacanya baret Nah ini contoh di depan ini Ini kacanya tergores wiper Nah ini nanti saya mengatasinya cukup dengan dipoles aja Tidak ada pengamplasan Walaupun ada itu biasanya ada Perjanjian di awal ya itu Jangan sampai anda komplain karena kacanya bergelombang Nanti kita coba lihat cek ya Itu kacanya yang baret seperti apa Jadi nanti kita lihat hasilnya Bagaimana pengerjanya Ikuti terus videonya mas nyantai Nah untuk kali ini Kacanya ini kalau diperhatikan Seperti apa ya Bergelombang kulit jeruk ya Ini di pihak apa Di sisi lain ada orang yang Wah ini harus diamplas Atau di full Di Pakain cara pengamplasan Nah ini gores wiper Ini selama goresnya dalam Dan tidak bisa diatasi Biasanya saya pastikan Tidak perlu diamplas Tidak perlu diamplas prosesnya Kita poles aja semaksimal Walaupun mungkin Tidak bisa hilang 100% Tapi Paling tidak untuk pandangan Yang gores seperti ini Nanti hilang ya bus Dan Ini mengatasinya Kita tidak perlu pakai pengamplasan Karena hasil pengamplasan Saya yakin Sekali lagi Itu hasil pengamplasan 99% Merusak kaca Dan tidak nyaman Dalam jangka waktu panjang ya Terutama yang pinggir-pinggir Itu pasti Untuk Hasil tidak bisa sempurna Kawan-kawanku Itu kalau kita lihat Sepintas kacanya itu Ada bekas wiper Tapi bekas wiper itu Yang dihilangkan Yang mampu saja Jadi tidak perlu dihilangkan 100% Tidak perlu pakai pengamplasan Walaupun Sebenarnya itu bisa Tapi itu untuk hasil Tidak saya rekomen Jadi Untuk diperhatikan Kawan-kawan semua Hati-hati dengan Proses pengamplasan Kaca depan terutama Karena saya setiap kali melihat Itu hasilnya Tidak bisa maksimal Dan tidak bisa bagus Itu Tip dari saya Semoga kawan-kawanku Untuk Yang mau coba-coba Ngamplas Harap hati-hati Karena hasilnya Pasti Tidak bisa sempurna Oke Untuk kategori Bekas Wiper seperti ini Masih bisa Dipoles ya Tanpa pengamplasan Intinya tidak rekomen Untuk pengamplasan Nah ini juga kelihatan Bekas wiper Nanti dipoles saja Pakai mesin Tidak perlu Diamplas-amplas Nah ini mungkin Kelihatannya juga Agak tebel Tidak Wiper-nya ya Ini ya Kalau ini kelihatan Kalau lihat cahaya Dari depan Biasanya agak Tampak banget Ini juga Sama ini Putih-putih Ini tanpa Pure Tanpa pengamplasan Karena kalau Diamplas Kacanya pasti rusak Nanti Coba lihat Seperti apa Setelah dipoles Sama sebelum ya Siap kali Saya katakan Ini bisa Pakai Diamond glass Atau pakai Serium Tapi usahakan Untuk serium Biasanya pakai Yang grade-nya Warna putih ya Warna yang putih Jangan yang merah Kalau yang Merah untuk Pemula Dipastikan Agak susah Karena Apa Obatnya Kurang kuat Ini campurannya Satu sendok Dengan Tiga ratus Sama Empat ratus Mili Nah ini Alatnya Gak usah pakai Mesin Macem-macem Cukup pakai Mesin bor Mesin bor GBM450 Nah ini Yang digunakan Yaitu Karpet Karpet Masjid Atau Karpet Musola Atau Karpet Untuk Penutup Sound Ini aja Tipnya Ini juga Sama Sama Iya Dua Jadi bisa Gantian Siar Tidak Cepat Terusak Untuk Kalau Pengen Lebih Agak Keras Ini Dikasih Apa Maksudnya Lebih Kentel Bahasanya Kita Campur Lagi Dengan Air Yang Apa Ditaruh Disini Ini Nanti Dicampur Dengan Air Supaya Lebih Mempercepat Proses Pemolesan Ini Bisa Gunakan Serium Tapi Grade Yang Bagus Atau Yang Lebih Mahal Biasanya Campur Air Seperti Ini Nanti Kita Contoh Yang Sebelah Sana Bisa selamat menikmati selamat menikmati yang sini tidak perlu pakai amplas pokoknya sama Mas Yanto tidak ada pakai amplas pakai ini langsung ini karpet mejid sama diamond glass atau pakai serum juga bisa pokoknya nanti pola semua supaya pening lagi nah ini satu bagian yang bawah jadi tidak perlu proses pengamplasan cukup pakai karpet dan pakai diamond glass kalau tidak ada diamond glass pakainya serum oksid bisa yang penting pengerjanya lebih apa lebih lama yang penting bisa hilang bos ya jadi kacanya lebih bening lebih natural dan lebih bening oke nanti pola semuanya supaya ini polis kacah kios tanpa pengamplasan bos jadi tidak perlu diamplas kacanya yang tadi barat wiper dipoles semaksimal saja supaya tidak apa membayang atau kusam ya kalau bekas amplasan seperti ini hasilnya itu komentar netizen bos ini decek dari dalam jadi kacanya lebih bening lebih nyaman ya untuk pandangannya jadi kalau misalnya goresnya terlalu dalam tidak perlu diamplasin yang penting sudah nyaman untuk lihat saja yang tadi kawan-kawan dan sahabatku semua acara polis kacah tanpa pengamplasan ya dan itu memang tidak saya rekomen untuk pengamplasan karena hasilnya biarnya kurang bagus untuk jangka panjang semoga video tadi bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sampai ketemu lagi di video masyarakat yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh